Bidato 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 itu dosa, saya sering itu yang tidak ngomong, itu juga menggambar ulama-ulama dengan pidato tapi ini, saya ingin menggambar ulama-ulama dengan pidato, dosa saya ingin mengajikan, saya ingin mengajikan, saya ingin menggambar ulama-ulama itu berpidato, itu berpidato, tapi muka-muka tohbat, kalau tidak mengajikan ajaran, salah jadi bahaya sekali, makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ternyata Rasulullah itu disomasi umar, itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan nyatanya Nabi Nuruti, Fakollihim Ya'amalun, begitu juga ketika era Mu'ad, ketika Mu'ad minta supaya itu disperluaskan oleh Nabi, ya jangan sehingga Mu'ad meriwatkan itu, nunggu indah maut, mautihi, tak asuman, karena takut kitmanul ilmi, meskipun itu diberitakan tapi nunggu, mendekati mati, dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kisah kan andainya kan saat itu Mu'ad tidak mencerih tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan nanti juga harus menjadi Islam yang gendoh-gentoh, mergoh mentang-mentang, wismudal, lah, lah, lah itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur, melahirkan Islam gendoh, mentang-mentang, mengholeh lewat, gak holeh lewat tapi kalau tidak ada yang menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna, riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna termasuk pertimbangan Fakollihim Ya'amalun terus nomor dua, saya bicara dari segi syariat, ini dari segi riwayat kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah kita punya trauma, kasus siti jenar orang yang mendalami ilah ilah ilwah secara intensif entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, bosuloko, mpohonos, pokoknya orang yang memahami ilah ilah ilwah secara intensif itu pasti menuju ilmu khadidah dan menuju ilmu khadidah, pasti mengalami khadidah yang soyali ini rupakan nontonan, khadidah yang nontonan dan khadidah yang soyali ini mulai menipu ya, kalau sudah begitu, rupakan, misalnya ingatkan ketika kita mau diskusikan, kita berdebatan, kalijaga bisa jadi jenar eh, saat itu ada sunan benang juga kamu sujud pakai apa kalijaga? ya pakai, ya pakai jasa karena nesiti jenar daging kamu itu hanya onggokan daging nanti itu jadi bangka dan setelah jadi bangka itu habis kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud kemudian dibuat untuk menuju sujud seperti itu tidak berpikir sekali berpikir sekali rugi sujud dari baduk dari tangan jasad itu tidak orang yang sendiri di toko itu tidak sujud kalau jasad itu tidak jadi bangka bangka kalau itu sujud dari hakikat itu tidak ada baduk, tidak ada tangan, tidak ada sikil yang ada sujud dari pengera kalau sujud dari fisik itu rugi dengan fisik seperti itu berpikir sekali kalau espero bangka misalnya saya pilih mereka bisa dipilih Siti jenar tahu belasar tak tahu yang jelas yang mulai gak sadam orang menangis wah ini menjadi perdebatan sehingga keyakinannya kayak Siti jenar selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati misalnya gak ruhin mati maka aku bisa mengenal Allah karena ini ruhin mati mati itu baliknya itu cara menghakikatkan salah desa orang mati itu gak ada cara menghakikatkan orang mati itu gak ada ruh ini terseksa di alam fisik jadi ruh-ruh ini terseksa di alam fisik karena ketemu yang jelasnya ruhnya terseksa aku sempurna kerja piring Jepang terseksa ruh asal roti itu terseksa misalnya kayaknya yang makan yang ada kutu pidato rong jam barang itu terseksa ruhnya kenapa? terseksa terseksa mereka orang-orang yang berpikir makan yang berpikir dengan orang mati itu ini gara-gara melok fisik paham gak? loh ini pernah dikirkan kita warna itu bener kulor losen losen itu sejauh loh guru waras maksudnya gak artinya waras secara akademi karena ada referensi ada marojek gak? waras secara hakikat kulor ini kalau merasa sampai sampai itu harusnya ilmu hakikat artinya saya juga mengalami ilmu hakikat karena ini ketika ini orang-orang yang berpikirkan 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 biar merasakan ilmu hakikat tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika sebelum sampai secara musyadah paling gak bisa sampai secara logika manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya ruh dan ruh itu tidak makhluk dia ruh itu tidak makhluk ketika ruh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi dia ini yang jasad fisik tersiksa karena dia harus di alam yang kasat masa alam mulki tersiksa ketika dia tersiksa semelok ruh itu akhirnya mangan yang kengilan akhirnya lesu mangan pacar ruh itu gak butuh mangan perlu dicakat ruh itu gak butuh dia juga butuh gunung kitul barang dia juga butuh rabi juga paham dia juga butuh butuh cinta juga butuh pekatan juga butuh macam-macam paham tapi karena dia menemplek jasad yang butuh mangan butuh rabi butuh wedoan macam-macam akhirnya ruh itu tersiksa suatu saat kalau ruh ini dalam bahasa manusia mati ini dalam bahasa manusia mati ini kakekatnya ruh itu tidak mati dia kembali ke habitatnya ini disebut innalillah kita ini dari awal ya dengan Allah wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah dan itu dia kini betul orang wasiatil wujud jadi kalau ruh mati itu ya tidak ada mati terus sekarang itu kembali kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergumelok fisik-fisik dan ada kerja ada sinan ada nge-proposal lo ruh itu ruh itu melok paham itu kita di ruh itu nge-melo ruh suat gak ruh itu tersiksa gak tuh rabu temangan ya rabu tempat proposal ucap ngalor gitu tersiksa makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu ketika beliau mau meninggal murid itu nangis Jalaluddin Rumi kamu jangan nangis saya saya ini mau pesta saya ini mau pesta perkawinan kamu gak merasakan penyesalan saya saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu ruh saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak yang panah alam yang panah harusnya ruh saya itu di alam abadi bukan di sini maka jangan nangis kematian saya kematian saya adalah kembalinya ruh kehabitatnya semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena ruh kembali walhasil nguniku surah Al-Mutnasawwab bahasa Arab jenisnya wah jadi wujud kena Jawa yang Jawa Solo keadaan jenisnya manunggalin ke Allah karena saya yang rawat merugin karena saya tidak terang jadi baduk yang saya sujud itu sampai hilang jadi seksinya yang rawat teori ini rugi saya SAYA jenisnya kalau hewan berikutnya kok mantan berikutnya yang debat terbuat saya melihat kematian yang menurut yeh bahasa teori itu berikutnya 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 ada yang berbicara atau berbicara? ya Rasulullah tidak bisa ada yang berbicara antar reman pasal rukat jadi sohabat berbicara dan berbicara jadi ada yang berbicara orang Yahudi adalah keputusan Nabi mereka harus diputuskan Nabi saja tidak tenang keputusannya dalam sengketa sengketa duniawi tapi aku tahu yang Ali ya Ali, aku mau berbicara dengan Nabi Muhammad jika ada keputusan, berbicara dengan Nabi sampai Ali, jika ada keputusan, bersikapkan dia, jika ada Taka Umar untuk Nabi Muhammad, jika ada Ali jika ada keputusan, kemudian kalau itu, mereka ada keputusan, berbicara dengan Nabi Muhammad jika ada keputusan, tidak ada jadi kita berbicara jadi saya tidak berbicara untuk berbicara, saya akan berbicara karena saya akan berbicara jadi saya mati dia adalah mantan dari kita cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nguya uji kalau percaya nabi kan barangnya raliyah sederhana gak percaya raliyah sekarang raliyah tidak ada orang bapak ini ya wajar nguya uji kalau percaya nabi gak percaya orang itu Yahudi muslim nah raliyah itu gustur nah raliyah itu gustur raliyah itu tenang raliyah itu ngotong nasibnya podo raliyah itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini raliyah itu gustur raliyah itu ngomong pinter mimpin rasa sukses orang pinter gampang maklumi nah misalkan ini jadi kaya orang pinter saya yusandri ini pacarnya wajar itu sengarang selesai besok wajar itu mumput terus malah jalan di sini sebuah usahawat ini iya bodoh ketahuan pelaturan paham ya mumput yang ini juga gampang dikiripin temen-temen itu juga gampang ini biasa wajar ada sarih hati di sini sehingga makanya santri pacaran tersinggung santri nakal tersinggung yang ada rasa itu ada yang ada menggurukuloh itu urusan ilmu semi-hakikat sehingga kaya Siti Jenar cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ini pemikiran para santrinya paduski ageng penggeng siapa masuk betul karena masuk akal kalau mereka betapa tidak ada artinya fisik ini nah kalau semua fisik ini tidak ada artinya kemudian yang ada artinya itu ruh perjalanan perjalanan ruh sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rojikun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatikulillah nah kemudian sekarang saya memang tak tanya misalnya ini latihan ilmu khakikat wa mahyayalan penguripan engsun kalau engsun itu artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup yang hidup itu ruh paham ya sekarang artinya wa mahmati itu apa kematian ingsun kalau ruh itu tidak pernah mati berarti kematian ruh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abad dan semuanya itu lillah hirobil sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta malah kadis bilal ditapau ya bilal ketika murid-muridnya nangis bergabai mati bilal keseneng badan nalpal akhidbah muhammad dan wakisbah kalau nak mati malah seneng ketemu kekasihku sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing sholah sing menempuh ilmu khaki tapi ilmu khakiat kayak ini itu yang diakini Siti Jenar diakini Jalaluddin Rumi diakini para wali-wali wahjatil wujud dulu seh Husein Sinten al-hal al-hal itu kemudian melahirkan prahara syariat prahara apa syariat sebab itu wali songo oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi prahara syariat akhirnya disomasi oleh Umar R. W. jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal kalau saya balik contoh paling gampang dengan pisang orang nama gedang kulitnya tetap dibuat tapi kalau mau gedang dari awal rusak kulit rasidu dari gedang paham meskipun apa yang dipanggil dibuat tapi kita tidak bisa bahkan pisang dari awal tanpa apa pekeringan bosok rasidu dari apa pisang terus pentingnya syariat lagi begini penting wali-wali syariat masing-masing pintar kapta sunan budul kapta sunan budul nanti kan tidak ada syariat itu itu harus rusak itu paling gampang masalah pornografi porno aksi jadi di jenara dia ngomongin itu saya ngakak-ngakak dari pengiran beresal saya mengalami pengiran roh-roh tentara ya roh ya rasa kelambinan menggunakan gunanya kalau yang paling penting itu kenapa kelambinan barang pengiran tetap beresal nyatanya di jenara itu tidak mau coba kelambinan yang ini kenapa ini ada 6 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 tetapi teori rasa kelambinan itu jenggo tenan malah ini nafas jawir izan aliran sesat ciri utama kira kelambinan tenan nah rupat ini ini penting yang mengajikan jadi sampai mengerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil kemudian nah terus kita-kita ini ya kita-kita ini kan orang syariat memang kalau yang syariat itu ada sampaian sampaian mesti rakraman kemudian ada dua bingung rupat 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 sampaian apa di buju di di tanggok di pengaruh menurun orang syariat itu banyak kriminal tawksit itu memang jelas malah ini ketemu kiai kiai yang setengah jahat itu mergoy adik ini ini meriam yang kiai ratau sholat kramat padahal ngambungan orang sholat pas waku kamu ratau kramat aku buah tangga kramat apa ini yang ada meriam dari syariat tidak di hakikat apa itu bahaya aku bisa dengar sampai di syariat kramat bahaya sekali bagi perjalanan agar aku sering ketemu kiai yang terkenal kramat terkenal kramat di jual di kramat si tante kocok kocok kramat 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 mikir karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat tetap konten simah piwuj minasari secara pandangnya mesti sama kalau ketemu murid yang ikut aliran siti jenar dia hidup di satu tempat padahal dia bisa baca dia pernah di mecca pernah di iraq ya meresahkan para kiai kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu ketemu bertah banget jenar harus bahwa tapi raksin aku tidak berata arah itu bukan siapa tidak biasa kalau tidak saya kenal ini saya kenal itu tidak biasa itu aku mengajari ajaran Kita yang mengatakan, kita yang ketahui mati, kita yang terima kasih. Menurutkan saya, saya sudah mengatakan kita, Ternyata yang menurut hakikat ini mati. Karena ya mati itu, Kalau kita menurut ini ini, saya sudah menurut saya dan katakan tidak? Sudah mati, tapi saya sudah menurut saya. Kami sudah tidak ada. Tetapi itu hakikat itu terus sama semua. Tidak ada? Sama semua. Tadi, makanya itu tadi. logika hakikat itu begitu roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita, kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara dia senang, terus kembali ke Tuhan, ini disebut inna allillah wa inna ilanghi nah jasad ini kemudian menurut ilmu khakiat tidak ada gunanya sama sekali bilang di telan tanah nah kalau begitu jasad ini nambung gua agul-agulan gusti, baduk polo, tak gua suju tanganku, nanti, buktinya tangan masyarakat, baduk, masyarakat hanya wali budu kayak kalian yang punya ajaran budu begitu malah rasu makanya sunan kali jokos, semangat di mata ini, murga tambah tapi yang enggak disadari Siti Jendara itu tadi inti dari ilmu khakiat itu kan tunduk sama kersani Tuhan kalau sudah tunduk pada kersani Tuhan kalau kersani Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehedak Tuhan kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehedak Tuhan engkau yang kari sementara wujudnya roh tidak kamu yang kari toh wujudnya jasad ya bihiro dadillah wabi masyadillah wujudnya roh ya bih wujudit bih masyadillah wairoh harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui atau Siti Jendara sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita karena kehedak kenapa kamu ingkari berarti kamu ingkari kehedak menang Siti Jendara makanya hakikat yang pertama Semi itu pasti khayal tapi Siti Jendara itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu sehingga dia tersesat tersesat sebenarnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu artinya tidak perlu khayal jasad kita yang senajontor Allah gunanya ini tetap bih wujudnya karena kehedak juga kita harus terima apapun kekurangannya apapun kenaifannya ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masih adil masih adil begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masih adil meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid lebih valid misalnya begini Kaji Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang ukur Kaji Nabi dia dolanan dia dolanan di sini nampun cari jemari ini Nabi putus jadi Nabi sendiri kadangnya sering adakan hakikat hal lagi ila usbukun udmiyat wafi sabi lillah himal laki itu saya terima fisik bentuk fisik jari jemari yang ditetir berdarah tapi tapi kuih-kuih fisik sabi lillah ayo kuih balik ini tidak di datang sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang ketika putus tangannya putus kakinya sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah seneng karena jasad kita ini ini kan ilah sabi lillah menuju jalan Tuhan sekali dia sudah terluka sabi lillah itu sudah menemukan formatnya teori tidak harus menemukan formatnya paham makanya Nabi itu sudah itu sudah ketemu formatnya ketika rohnya para syuha tidak nanti kembali ke Tuhan ketemu formatnya lagi itu disebut dia tidak mati sesuai formasi awal yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal lalu itu Nabi kadang pakai ilmu hakikat-hakikat begitu karena kalau balik matur kalau nunggis mulai umur selawet tahun aku saat ini tidak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini kalau ingin mengobat tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir misalnya cara syariat kan berubat tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen ngurik tak bila-bila ini ngantai antik atusan sudah jangan-jangan penting mati kutipang ngurutku lana ngonol apa tak bila-bila ini antik atusan sudah jadi misalnya kita berubat ya mau ya secara Nabi ini Nabi kan berubat ya berubat pokoknya kita Islam kadang-kadang orang paham sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat coba sekarang sampai pikir coba sekarang gak pakai logika hakikat pakai logika syariat saya ini misalnya asetnya 10 juta misalnya saya punya aset tapi misalnya aku rugin pengaruh di masa depan misalnya aku rugin di duit 10 juta aset tujuan saya sembuhkan supaya aku bisa sembuh sehat aku bisa kerja untuk anak tapi karena saya sakit nanti operasi 10 juta operasi 10 juta orang aku rebera mesti sama risi anak apa mereka 10 juta tante aku berubat malah jelas sama risi dan anak penting matiku dibang 10 juta sekarang orang di waris langsung sementara anak aku mari dibiayai 10 juta orang mesti mari 10 juta mesti artinya tidak ada jaminan kalau berubat itu secara visi ke depan lebih baik soalnya malah tidak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh 2 teori artinya apa teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya semua itu tidak ada artinya berubat apa semuanya tidak ada artinya teori sehingga kalau kita tengah-tengah saja tengah-tengah kasus kita misalnya kita berubat jadi separuh kita melakukan syariat tapi sebagai ulama sehingga kita separuh kita melakukan apa jadi kita tetap buat ngarabat satu set tapi orang ngarabat berubat orang kita tidak apa syariat tapi memang faktanya itu begitu orang kacinasi kadang kacinasi berubat kadang kacinasi kacinasi tersincang di kacinasi wahlaki ilah usbohan udwiyyat orang mudri tidak tidak nah bukti bahwa jasatnya begitu tidak penting kalau Syed Hamzah kalau teori Siti Jenar itu benar teori jalan lupi benar benar teorinya orang rasolat benar calangan analisis ketika Syed Hamzah dinyatakan mati oleh manusia oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sedang bergerak dalam teori kakekat kan rohnya Syed Hamzah sudah dikhoasili tuyurin khudrin rohnya sudah diambil Tuhan tidak mati paham ya ketika rohnya Syed Hamzah sudah diambil jasat ini sudah tidak punya rasa sekarang secara syariat kasat mata kita tahu jasat tidak diinfus disayat dioperasi orang 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 keras apa ini bisa bisa jasat itu gampang di operasi dibiyut saja terus tidak kerasa apalagi rohnya sudah diambil jasat ini bayangkan ketika Syed Hamzah itu sudah diatas ini saya tidak diambil itu tidak tidak penting ketika jasat benar-benar tidak penting kemudian jasat yang saya diambilkan dicincang oleh Washi ketika rohnya sudah diambilkan Hamzah tidak merasakan berarti Syed Hamzah yang bui-bui Washi Washi cik artinya ketika pandangan manusia ibah kepada Syed Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh Washi Washi tidak mengalami Sintar Syed Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan isau Syed Hamzah malah wui-wui washi cik goblok gabus di sincang nah ini mirip makanya dalam hal ini dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar Siti Jenar itu terlambat sebelum itu ada Hussein Alkallah sebelum itu ada Jalaluddin Rumi sebelum itu juga ada Sohabat ada Nabi cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng jadi jangan katakan kalau kita kampus-kampus itu berdapat Siti Jenar itu malah goblok meneng Siti Jenar itu bisa anot nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang dimutilasi diapakan oleh orang Yahudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan kembali ke Tuhan Bapak nacara Kristen nacara Islam yang balik ini pengheran antikan itu iya itu ya tidak ada masalah karena kaketannya dia tidak dicincang tidak dibu gitu antikan iya tentu menurut Islam yang dibu Judas atau siapa itu yang masuk bihalau tapi sama sebetulnya teorinya sama kalaupun iya tidak ada masalah oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Judas sekarang yang Zakaria dan Yah Zakaria itu dicincang setul matinya dimutilasi tapi dia tidak apa-apa karena ketika beliau dicincang rohnya sudah di ini ini rumah nontonan benar untuk kendal mati mungkin maksudnya ini kalau ajari mati itu tidak problem ini kalau ini bersama paham kaitan ini semuanya sama kaitan sama ini nanti ujungnya sama dengan ini seterusnya misalnya Yahya kalian cintin Zakaria ketika Tuhan ditanya jadi ini alam malam itu tidak ditanya ya Allah Yahya dan Zakaria itu kan haba pilihan engkau ketika dicincang jangan biarkan ini Yahya Zakaria dicincang aku itu ragu dari panggir sederung ini dicincang jasa itu jadi ini rakroso belas begitu juga yang tafsir tafsir kita lihat Wamaryama Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'an itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia Asia Imrohati Fir'an Asia Imrohati Fir'an itu kan dihukum oleh Fir'an ketika mau ditumpai batu besar itu Allah ketika di pengirahan Ya Malaikal Moti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar tersebutnya diambil sebab itu dalam hukum Tuhan Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia membiarkan Hamzah membiarkan Yahya membiarkan Jakaria dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat akhirnya anggot teori ini yang malah goblok malah berbalik yang goblok yang mencang berbalik berbalik tapi orang mencang dikasih orang dibiuh di saat tidak terosot kalau anak rohnya benar-benar terdabut terpisah kemudian roh ini kemana roh itu sudah menyatu dengan kalimat tawkit mesti roh itu bersaksi alam roh ketika roh tanya alas mesti mereka jawabnya karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu Wata paham ini sangat penting nah ketika kalimat tawkit sudah menyatu kayak begini itu mesti kalimat tawkit langsung untuk suara maksud nabi mustaikinan biya kolbu mukhlison biya kolbu arti itu kolbu kan gak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya kolbon itu apa jadi kolbon itu jantung gak menurut bedo ke liver lanak liver pokab bijun itu akal-akal ini padahal paham bahasa kolbon fikrun aklun itu sesuatu yang misteri roh ini kemudian dengan kalimat tawkit tidak menyatu disebut mukhlison biya kolbu ada tiket kemurnian hubungan roh dengan kalimat tawkit kalau begitu pasti tidak kalau jana karena gak mungkin kalimat tawkit kalau dinerah dinerah ini memang masalah masalah hakikat orang tidak tahu petualangan hakikat orang yang sering bingung bakas duit bayar kredit hutang jatuh tempur orang sama mikir dua mbak siswa mikir pacaran yang santri-santri mikir kakikat tapi hutang kredit makanya menurut saya maaf saya dapat dibikin perusahaan dunia orang original tingkat erot dari dunia sudah bagus maksudnya orang 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 dipengaruhi orang 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 mati rosong jadi paham kalau jika itu selain roh itu se se sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan se makanya Imam Muzali sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh itu tidak khulku tapi amruh dan dalam tradisi Tuhan khulku dengan amruh itu beda disebut Allah lahul khulku wal amruh jadi khulku itu jasad amruh roh Allah ini tetap di Allah al khulku tapi khulku pencipaan dan itu terkait jasad wal amruh roh karena kulir roh tidak khulki roh tapi amri kalau tidak amruh itu manusia siapapun tidak bisa memaham yang namanya amruh pulau ulama yang rontok ngawur lah kalau mantap disayang kajik nabi kalau paham kajik nabi termasuk pulau jelas termasuk pulau pulau tak angin-angin pulau sering abu yasid dan bustomi ketika petualangan alam malakut yang langit jalanan tak angin-angin ya tapi alam roh mungkin sedang katus kajik nabi isram roh nanti ketemu nabi musa nabi ibrahim nabi isram memang tidak ada masalah kalau alam roh sekarang pun siapa saja muka syafah bisa ketemu nabi muhammad nabi isram karena alam roh tidak ada batas waktu tidak ada batas apa-apa sudah melintasi ruang dan wakt alam fisik alam fisik gampang kalau alam 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 roh itu melintasi batas ruang dan itu ada penyair dari India dia iman nabi muhammad perkaraannya sederhana nabi idris nabi tapi rumah satu orang itu cerita-cerita karena nabi idris ingin roswargo orang pengeran tidak rokok ampun perjadian pengeran cerita dalam kitab-kitab penuh sarannya cerita-cerita itu jadi kelemulah mengidulah wisata wisata tidak itu wisata jadi itu orang 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 yang berjalan tinggal mati terus lebuh itu wisata tapi khusus semula tidak tidak ceritanya nabi itu tidak mengekali pengeran sandal tidak mengekali itu tidak 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 politik itu biasa nabi itu mengekali pengeran ini tidak mengekali benar itu mengekali yang itu tidak hati pengeran er hasil akhirnya harus terus laki sandal kornik bareng saya minta saya bersen saya orang saya mulai nabi itu nganti saya ingin suargo kalau perjajian ini saya ingin suargo nanti kita ingin mulai nabi itu nganti suargo nabi itu saya ingin suargo walaupun dari terkenal ya nanti kita menikmati mulai orang sufi orang ke indian, nabi itu suruh nabi nabi itu nabi Muhammad nabi Muhammad bila ada orang dari Allah ini saya ingin suargo saya ingin mencari mereka ingin mencari untuk ngangit saya ingin langit karena mengerti alam ajaib misalnya ini langit semuanya indah ya ya semua ini indah kan gara-gara aku biasa Ruhin, Ruh Mustafa, Ruh Raja Jilat Jilat kemudian kalau orangnya gue ganteng-ganteng, sehingga widadari ayu-ayu tentu aku menganggap ini lebih indah tapi dari sekarang tapi tidak diwalik, nganggap teori iroda tua orangnya ini ganteng-ganteng, gue mau coba wajar, ini semua orangnya wajar, jadi orangnya bingung orangnya itu orangnya bingung, orangnya bingung, orangnya bingung, kadang juga antik juga ciptaannya artinya kalau mau posisiku di alam langit, melaku-melaku di bumi ya senang, mereka juga dianggap melaku kemudian Nabi Muhammad ketika di alam malaku ditakui, itu Ruh Ajaibimulki, itu Ruh Ajaibimulki aku Ruh Ajaibimulki, aku Ruh Ajaibimulki, aku Ruh Ajaibimulki, aku Ruh Ajaibimulki, aku Ruh Ajaibimulki karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggap prestasi dari melaku-melaku roh kue-kue ini artinya, bagi mereka, orangnya melaku-melaku roh alam malaku, roh kue-kue ini, di alam itu bagi mereka, orangnya melaku-melaku, di alam? melaku-melaku, tapi kesimpulannya akan sama untuk alam malakut yang kagum Allahu Akbar subhanallah untuk alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah jika Nabi Muhammad sangat tenang, di alam malakut ya ini tetap bisa Allahu Akbar subhanallah di bumi ya bisa Allahu Akbar subhanallah orangnya mengira ini menggabungi cerita Allah dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, paham ya? dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa paham ya? umumnya orang kagum nanti halal yang besar Nabi Muhammad bautan, sama semua bahwa itu yang dimaksud melalui jarik hikam kefaat tadi lu bisa ini ini arawaha fikulli bagaimana saya anti sesuatu, orang saya melihat Allah di semua sesuatu ma ra'aitu se'an illa wa ra'aitu woha qoblah saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu jadi misalnya aku roh mustafa, saya roh sengarang hikam lu Allah gaya mustafa roh rukhin, Allah gaya rukhin roh gaya bu'at, Allah gaya gaya bu'at yang dikagumi itu Tuhan bentuk kagumannya sama, misalnya sekarang begini Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua demokrat senyum itu tidak wajar orang di duit di serbatan itu senyum wajar tapi ini aneh sekali, orang tidak punya apa-apa kalau bisa senyum jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi tinggi paham ya tingkat ajaibnya lebih tinggi paham dan itu tetap isya Allah Akbar subhanallah karena aku niru Nabi Muhammad roh kuwa isya Allah Akbar roh sengwa isya Allah dan itu butuh orang yang tau kenya tingkat tinggi dan banyak gajah karena aku mau pokoknya, aku mau bagi aku yang seneng model apu Yazid Abdul Tomei model tetap ini adalah pengeran ya Yazid ini warga sangpok tapi saya meow sakitnya di sini sama seperti ini masak panas apu Yazid bukan panas kembali jalan panas warga api itu semua orang muda maksud melakukannya itu jadi itu penting yang seneng Beliau sudah bersaksi betul Kalau Allah Makanya Nabi mengajari Dengan cara syariat Misalnya kita bangun tidur Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan Ujung-ujungnya Kerajaannya jeneng Kula saat ini turu Turu termasuk ayatnya Kekuasaannya Jeneng Jadi jari kata Nabi Amsaina waamsal mulkulillah Wa asbahna wa asbahal mulkulillah Jadi kata Nabi Besok ini pengheran Kekuasaannya pengheran Kekuasaannya Sehingga dia ini rapro Kehilangan sandal Kalau Nabi Oh rapro Bodoni Benar Kitab-kitab Kenapa Nabi Ini rumulnya Mereka sandal Ditinggal Bareng dikulai Ketemu 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 Fiksi ilmiah Nopel Lalu canggih Lalu Ketemu Ketemu Fiksi Kelasih Suarga Lalu Malam Malam Lalu seru Petualangan Ini Lalu Seru Raktir Mau Nenek Sihir Faham Kalau kalimat Tauhid Sudah Menyatu Kayak Jakar Nabi Yajid Al-Bustam Itu Mesti Dakhul Dan Perlu Kamu Catat Pertanyaan Nabi Zari Itu Pertanyaan Bodoh Orang Yang Belajar Ilmu Hakikat Tentu Jenggal Dengan Pertanyaan Nabi Zari Pintar Kanjeng Nabi Masih Tengah Tengah Orang Yang Lapat Nola Ilahi Ilwoy Dakhul Jannah Sen Jantau Zino Sen Bagaimana Orang Yang Melapatkan Ilahi Ilwah Kemudian Dia Berzina Siri Utama Orang Nibut Allah Kalau Wajilat Kulubu Mereka Tengah Zino Paham 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 Berarti Berarti Kulubu Mereka Wajilat Tengah Tengah Zino Zino Paham Zino Paham Tengah Bucu Ketemu Lama Allah Bucu Duk Syukur Gw Tengah Tengah Duk Syukur Artinya Ada Kitabnya Terus Ada Analisis Nya Terus Ada Marojek Terus Orisinal Orisinal Lu Lepuk Nanti Apal Koran Hati Artinya Waras Gw Tengah 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 Gw Paham Ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.